Kami dari PT Njiring mengajukan aspirasi kepada fraksi PKS untuk membantu para pengusaha kecil atau menengah sebagai warga negara Republik Indonesia ingin haknya diberikan oleh pemerintah Indonesia karena kami bisnismen merupakan subkontraktor BUMN Indonesia yang dipunyai oleh pemerintah Indonesia sehingga seharusnya pemerintah juga care memberikan sebuah atensi khusus kepada BUMN untuk memenuhi kewajibannya karena seperti yang dikatakan banyak dari pemerintah pejabat-pejabat eksektor kita untuk Indonesia Emas 2045 kemudian untuk perputaran daripada perekonomian yang cepat akan tetapi dengan seperti ini sebenarnya penghambat sesungguhnya adalah pemerintah kita sendiri karena apa rakyat sudah mengeluarkan uang untuk mendukung pembangunan Republik Indonesia ini akan tetapi dengan pembayaran yang tidak dipenuhi oleh mereka sebagai rakyat kami tidak bisa menerima sebuah riset apapun karena pemerintah kita dengan ABBN kita itu sudah fake yang dikeluarkan untuk mengerjakan proyek-proyek yang ada di Indonesia ini oleh karena itu kami minta atensi daripada khususnya kementerian BUMN yang mereka harus care kalau menginginkan sebuah kontiunyete dan memberikan growth seperti yang dikatakan oleh Bapak Erek Tuhir akhlak kalau memang konsepnya akhlak itu maka pembayaran akan menjadi on time in today tapi kenyataannya tidak seperti itu yang saya alamin dan ini juga berpengaruh besar pada perusahaan kami yang relatif tidak besar kalau tidak terbayar ini maka akan ada stagnasi sehingga perekonomian daripada kita juga tidak ada kemajuan apapun tersendat pemerintah juga harus bertanggung jawab seperti ini karena kami sudah mengirim surat ke semua lini pemerintah juga kepada Bapak Erek Tuhir dan Pak Basuki dan kami sangat berterima kasih bersyukur sekali Alhamdulillah ada care daripada fraksi PKS yang membantu kami untuk memberikan solusi terhadap masalah ini terima kasih Pak Haji amin ya mas lihat ini saya Pak Trawi Mana saya selaku deputy director dari PT MED Engineering dan saya selaku generasi muda Indonesia dengan mimpi Indonesia 2045 menjadi Indonesia emas namun dengan catatan ataupun perilaku BUMN kita yang mana BUMN adalah penopang salah satu penopang ekonomi negara Republik Indonesia saya sedikit ragu dengan hal itu karena betul apa yang dikatakan dengan Pak Haji Amin bahwa amanah dan kompeten itu tidak terjadi untuk di saat ini dan saya sebagai generasi Indonesia saya ingin membangun negara ini tapi bagaimana kalau misalnya salah satu penopang ekonomi negara kita yaitu BUMN tidak bisa tidak bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik terima kasih kepada Pak Ari Pak Trawi dan kawan-kawan dari PT MED Engineering yang sudi menyampaikan aspirasi kepada fraksi PKS dan kebetulan saya juga dalam hal ini anggota komisi 6 yang juga terkait langsung dengan permasalahan yang dihadapi oleh PT MED Engineering kami akan berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan hak yaitu piutang yang belum dibayar ya dari PT MED Engineering kepada PT Adi Karya ya sebesar dan utama karya sebesar 2,2 miliar itu gitu loh memang ini kan seharusnya seandainya jargon akhlak yang dikampanyekan oleh Menteri BUMN yang pertama adalah amanah ya A nya kemudian K nya adalah kompeten gitu kan ya udah amanah dan kompeten itu saja gak usah ke belakang seandainya itu benar-benar dilaksanakan hal-hal yang seperti ini gak layak untuk terjadi karena PT MED Engineering yang dipimpin oleh Pak Adi Masyata ini sudah melaksanakan pekerjaan secara profesional sudah melaksanakan kewajibannya secara optimal mestinya setelah kewajiban dilaksanakan dengan baik dan ini memang juga ada buktinya hitam di atas putih pekerjaan juga sudah diverifikasi bahkan sudah disakan dan sudah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh stakeholder pemberi pekerja gitu dan para karyawan tentu saja dan juga publik yang terkait ini yang mestinya harus segera dibayar ini kan namanya apa namanya pengelola BUMN kita yang bagian dari pengelola negara namanya tidak amanah dan juga tidak profesional jadi sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan kami berusaha untuk memperjuangkan semaksimal mungkin untuk mengingatkan dan mengutuk hati para pengelola BUMN ini untuk menjalankan apa namanya kewajiban-kewajibannya yang memang sudah mengikat secara hukum dan semoga Allah memudahkan Pak amin piutang Bapak segera dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati